Assalamualaikum guys, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini Sebelumnya video ini hanya bertuguran untuk memberi gambaran buat teman-teman yang mungkin belum tau nih Gimana sih sedikit gambaran dari BOM ini dan kenapa ya tiba-tiba atau kenapa nih film ini dilarang untuk ditayangkan Nah langsung aja nih guys kita masuk ke dalam ceritanya Film ini diawali dengan bermula saat menceritakan kisah kehidupan seorang gadis bernama Ainun Yang tinggal di kampung bersama Uwa atau kakak orang tuanya Ia sendiri ini tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya Ainun sangat mengidolakan Abah Mulia Ia adalah pemimpin pada epokan sakti di kampung Bumi Suwung Dan kegaguman Ainun pada Mbah Mulia karena kemampuannya yang dapat mengobati bermacam penyakit Hingga dapat melipat gandakan uang Dan saking kagumnya Ainun sampai meniru gaya Mbah Mulia atau Abah Mulia Namun situasi berubah ketika tersiar kabar bahwa Abah Mulia meninggal dunia Dan dia mengetahui Fatra mengejutkan bahwa ternyata Abah Mulia ayah kandung Ainun Dia pun mencari tahu lebih dalam mengenai Abah Mulia Sehingga nih dia mengajak temannya Rini dan Bagas mengunjungi pada epokan Abah Mulia Setiba yang dipadai bukan nih Ainun mendapat banyak keanehan dan hal-hal ganjir yang ada disana Mulai dari tidak adanya azan dan sholat Sampai arah hibat yang bisa berubah-ubah Terus ketidakwajaran terus terjadi Dan jika azan terdengar para warga malah kesakitan nih Bagas yang sedang sholat pun tiba-tiba arah hibatnya berubah Sementara itu setiap ada yang sholat Mereka akan kesakitan karena tubuhnya terbalik saat sholat Sejak saat itu nih si Ainun mengetahui bahwa sosok yang ia kagumi Sekaligus ayahnya justru mengajarkan kesesatan dan menjauhkannya dari Qiblat Ainun kemudian berusaha melepaskan diri dari aliran sesat tersebut Oke guys film ini sendiri berjudul Qiblat Yang disuterai oleh Bobby Prasetyo Di bawah rumah produksi Leo Pictures Dan film Qiblat ini akhir-akhir ini tengah memenuhai kontroversi ya Di kalangan sinias warganet hingga tokoh agama Dan film ini nih film horror ini Dinilai tidak mendidik dan menistahkan agama Dan hanya menakuti orang saat beribadah Film Qiblat sendiri nih siang melalui kontroversi karena posternya Yang dianggap merusak nilai ibadah Dan poster yang dipromosikan menampilkan gambar mengerikan Tentang seorang perempuan yang menggunakan mukena Sedang sholat namun dengan posisi ruku Alih-alih ruku dalam posisi normal Perempuan tersebut malah ruku dalam tubuh terbalik Layaknya sedang kayang dengan ekspresi kesakitan Dan sementara sosok tubuh tanpa kepala Mengawasinya di kejauhan adegan dalam poster dan trailer Itulah yang membuat banyak orang protes nih Karena dianggap dapat memicu ketakutan umat Islam Untuk beribadah Tak hanya itu aja nih Sejumlah ulama meminta film Qiblat ini tidak ditayangkan Dan salah satu ustad yang mengatakan film ini Akan membuat orang semakin takut beribadah Dan sementara nih Majelis Ulama Indonesia atau MUI Mengeluarkan surat hibauan Yang melarang penayangan film Qiblat MUI menilai film tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam Dan berpotensi menyesatkan umat Dan dugaan penisaan agama hingga tampaknya hitam nih Di alam mereka tempat dalam film tersebut Lantaran protes dan kecaman yang sangat masif di media sosial Membuat tim produksi menarik poster dan trailer film Qiblat Dari peredaran negesia atau dari peredaran maksud aku Dan sedikit gambaran dari film ini ya Atau sedikit rangkuman dari cerita film ini nih Dan berbagai kontroversi dan penyelam-penyelam film ini Akhirnya dilarang tayang Oke deh guys segitu dulu dari aku Terima kasih nih buat kamu yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir nih guys Terima kasih banget Dan jumpa lagi nih di video-video Lainnya dari Storytelme Storytelme Tell me anything Tell me everything Bye 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 bye